Hello, good morning my SMART student, do you know the word that I spell, tau kata yang Mr. Eja tadi, S-M-A-R-T, apa katanya? Smart, pinter, makanya Mr. Selalu bilang, hello, good morning my SMART student, halo selamat pagi murid Mr. yang pinter, semua pinter, cuma ada yang malas belajar, nah itu lain-lain ceritanya. Oke, now, before we start, sebelum kita mulai, did you already have your breakfast? Sudah sarapan belum? If you didn't have a breakfast, kalau sarapan, wah perutnya ini ngobrol-ngobrol di nanti perutnya, jadi gak konsentrasi belajarnya. Oke, so try to eat, try to have a breakfast before you have a Zoom. Coba sarapan dulu sebelum Zoom. Because before, in the first grader, karena di kelas 1, when I'm teaching English, tadi baru ngajar bahasa Inggris, when I teach, ketika Mr. ngajar ada yang mudah, Mr. tanya gak ngerti, karena lagi makan, jadi gak paham ketika lihat Zoom. When I ask, what's your name? Lagi minum, minum Yakut. Udah, gak paham. Oke, so eat before you have Zoom. Makan, ya, karapan sebelum Zoom ya. Now, before we start, let's pray together. Sebelum kita mulai, let's pray together. Kita berdoa dalam hati kita. Pray start. Berdoa dimulai. Pray finish. Berdoa selesai. Siapa tadi? Siapa tadi juga? Oke, what's next? Berikutnya apa, Ayo? Sing. Oke, let's see. Indonesia Raya. Indonesia Raya. Indonesia Raya. Oke, ini Indonesia Raya. Let's sing it with a loud voice. Nyanyi dengan suara yang keras. Bisa aja di sini teriak nih. Eh, teriak. Oke, keras. Oke. Terima kasih. 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 Apa judulnya? Apa judulnya? Halaman berapa? Open your page yourself. Apa judulnya? Microsoft Word. Wait, wait, wait. What is the title? Apa judulnya? Microsoft Word. Menggunakan Microsoft Word. halaman itu? Alamannya open yourself. Alamannya open yourself. Harus tahu buka. Bukan buka. Bukan buka. Cari. 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 Chapter 2. Cari halaman 2. Ini. Ini. Belum. Ayo. Ayo. You need to know. This is your book. Ini buku kalian. You need to open. Buka. Harus rajin bukanya. Harus rajin bukanya. Nah, nanti ini harusnya ada nanti satu aplikasi untuk menunjukkan video pembelajarannya. Tentu ya. Wait. Let me find. Berapa? Ayo. Cari sendiri. Begitu. Cari sendiri. Buka. Cari. Bab 2. Harus rajin. Mau buka sendiri. Cari sendiri. Don't wait until you put in you. Jangan tunggu sampai Mr. Sendokin. Buka ini ya. Buka ini ya. Harus mau belajar sendiri. Oke. Good. Bentar ya. Let me open. Do we have portal? Ada tidak link portal untuk videonya? Usually they provide. Biasanya ada mereka sediakan. Bentar ya. Oh. Wait. 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 Tidak ada di sini. Buku. Bentar ya. Mr. Cari. Di kelas yang tinggi. Dia ada videonya. Bukunya menyediakan link video. Sebentar. Mr. Lihat. Apakah di buku kalian punya? Wah. Sepertinya belum ada. Tidak ada di kelas 3. Belum ada. Kelas 4 ke atas sudah ada linknya. Jadi nanti ada seperti scan barcode. Nanti langsung lari ke video pembelajaran. Oke. Open page. Chapter 2. Bab 2. Menggunakan Microsoft Word. Apa Microsoft Word? Apa maksudnya Microsoft Word? Ada yang tahu? Tentang program pengolahan kata. Oke. Program pengolahan kata. Now. Look. The next page. Di halaman sebelumnya. Oh. Sebelumnya Mr. tunjukkan dulu. Mr. tunjukkan slide-nya dulu ya. Mr. sudah buat slide presentasinya nih. Oke. Kelihatan? Kelihatan. Menggunakan microsoft word. Ya. Ini untuk menggunakan slide. Microsoft Word. Masih. Kelihatan nggak ada. Mr. nggak kedengeran suara Mr. Oh. Nggak kedengeran suara Mr. Ya. Mr. patah-patah. Wah. Signal. Berarti signalnya. Betul banget kok. Itu ya. Nggak kedengeran suaranya. Wih. Wih. Tunggu. Mr. ambil jaringannya dulu. Padahal. Mr. ambil jaringannya. Kita dengar. Iya. Karena semua guru lagi zoom kayaknya nih. Enggak kok. Terima kasih. Kalau mau sekarang kok. Bismillah. Kalau ada yang menerang, mana-mana. Terima kasih. Oke. Coba masih patah-patah. Nah, mister main-main aja tadi. Mister pura-pura patah-patah tadi. Oke, udah patah-patah lagi ya. Oke, now chapter 2. Bab 2, menggunakan Microsoft Word. Jadi kita sudah mulai latihan. Not theory, bukan hanya teori saja lagi nih. Jadi kita sudah mulai latihan. Waduh, gimana ini mister? Kita akan mulai latihan menggunakan Microsoft Word. Jadi nanti mister, lihat ini. Sisa kelihatan gambarnya? Tidak tahu. Nah, kalau kalian lihat ini, contoh-contoh Microsoft Word. This is the example. Lihat di sini. You can put pictures, bisa ditaruh gambar, bisa diketik, bisa taruh gambar warna-warni. This is Microsoft Word. Jadi kita akan latihan, membuat latihan seperti ini. Oke? Nah, next. Nah, ini contohnya Microsoft Word. Nah, dia bisa ada di bagian kiri, di dalam kotak. Ada kita taruh gambar. Kita bisa ketik. Ini bahasa Inggris ya. Jadi kita akan belajar menggunakannya hari di bawah ini. Jadi kita akan belajar ya. Nah, mister mau share. Ya. Coba, mister mau share. Mister share dulu. Screen share. Akan belajar langsung dari tampilan. Akan belajar langsung dari tampilannya. Tampilannya mana nih? Kelihatan kalian? Gambar mister. Mister pakai handphone ya. Belum ya? Ah, oke. Mister share dulu ya. Kelihatan. 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 Sudah. 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 Tapi terbalik. Terbalik. Sudah. Ini terbalik. Ini terbalik. Ini terbalik. Sama tidak buku kalian? Kita lihat ke sini. Close of our lesson. Tujuan dari pembelajaran kita. Setelah kita pelajari web ini, kamu dapat mendemonstrasikan cara menutup dokumen baru. Kemudian menyimpan dokumen menggunakan save dan save as. Nanti kita pelajarin. Demonstrasikan cara menutup dokumen. Nanti kita pelajarin juga. Mendemonstrasikan cara membuka dokumen yang sudah dibuat sebelum. Dibuat sebelumnya. Jadi kita akan gunakan Microsoft Word. Kemudian mendemonstrasikan cara mengubah atribut huruf. Nah, di sini kalau kalian melihat kata. Mendemonstrasikan. Artinya kalian harus praktek langsung. Oke? Harus praktek langsung. Nah, nanti bisa mau tanya. Mau data siapa yang punya komputernya. Nah, kalau mendemonstrasikan artinya kalian harus praktek. Nah, sekarang coba kita lihat. Kelihatan? Nah, ini salah satu contoh dari Microsoft Word. Jadi kita akan buat nanti ini diketik. Kita masukin gambar. Terus tulisannya kita buat seperti ada artnya, ada seninya. Kemudian kita kasih border, bingkainya. Nah, ini kita akan pelajari ya. Nah, ada yang bisa baca tulisannya. Coba. Kita coba baca dulu ya. Nah, kita mau belajar literasi. Membaca. Kita minta akar dulu. Coba baca. Bagaimana? Itu, berbunyi-bunyi ya. Layang-layang. Ayo. Memang banyak bahwa layang-layang berasal dari... Titel, judulnya dulu. Layang-layang. Ayo. Layang-layang. Memang banyak mendapat bahwa layang-layang berasal dari negeri Sina. Alasannya karena kertas berasal dari negeri Sina. Stop, stop, stop. Natania, lanjut. Ini seteru baca, kan? Natania, lanjut. Ayo. Sampai tengah. Bukan. Sampai tengah. Sampai tengah. Akan tetapi. Lihat di slide-nya. Ini Natania. Akan tetapi. Ayo. Akan tetapi. Lelakaman ini muncul berdapat bahwa layang-layang muncul di pulau Muna. Di penayang di sebuah gua. Bukan. Natania, coba ikuti, mister ya. Sorry. Lihat, nanti, mister. Akan tetapi. Ayo. Satu, dua, tiga. Akan tetapi. Akan tetapi. Lelakaman ini. Terus, pendapat bahwa layang-layang. Pertama. Di pulau Muna. Pertama kali. Di sini. Di sini, nanti, ya. Pertama kali. Pertama kali. Muncul. Muncul. Di? Di Indonesia. Indonesia. Stop, berhenti. Pajat Tulusna, lanjut. Di? Ya. Ya, saya sudah mengajak. Di? 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 Di pulau Muna. Di pulau Muna. Ayo, buka bukunya. lukisan layang dinding batu batu yang disebut lukisan itu menggambarkan sedang menang oke 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 tunggu ya sepertinya ini bisa ambil dulu nah look carefully lihat disini we have a problem kalian ada masalah membaca because of this picture karena gambar ini jadi kalian bacanya malah turun ke bawah bukan ya dia diseberangin bacanya nih dari gambarnya oke let me try to follow ikuti bacanya di bukunya ikuti bacanya di bukunya di pulau Muna Sulawesi ditemukan lukisan layang-layang di dinding batu sebuah buah yang disebut buah kobori lukisan menggambarkan manusia sedang menerbangkan kak hati nah lanjut berikutnya kita baca kak hati ayo satu dua tiga kak hati adalah layang-layang kak hati yang dibuat yang dibuat dibuat dan yang dibuat berbalik sejarah para pengetah sejarah memperkirakan bahwa kalau di sepuluh yang berasa dari zaman sejarah jaman tahun yang lalu yang melalui masjid sepuluh yang tersebut masjid di sejaman lukisan itu ada yang yang teranggap lukisan itu bukan dari zaman bahasa sejarah oke nah if you look here kalau kalian lihat disini oke kalau kalian lihat disini we will make this one kita nanti belajar buat ini tapi ini this one is a problem ini masalah kenapa masalah ini bagus tapi ketika dibaca orang jadi 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 so we will move later on nanti kalau kita buat ini kita nanti gesak di atas saja oke nanti bisa ajarkan nah kita akan belajar tentang kita akan belajar tentang atau apa yang dapat digunakan untuk membuat atau mengedit apa nah next kita buka ini kalian buka halaman ini sudah harusnya nah stop share dulu ya kita masuk ke slide oke matikan dulu nih stop enggak misal matikan dulu eh oke oke let's go to the slide kita masuk ke slide tadi man slide tadi saya mau buat data siapa yang bisa akses komputer oke nah saya mau tanya satu-satu nih oke is there albertus ada albertus tidak ada oke bisa panya langsung ya you have computer punya komputer enggak atau laptop punya laptop oke sentar ya sentar sentar insert insert single equation symbols mana tik 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 oh ini ada dua pasti oke hey hilang mister buat tengah oke albertus ada MS Word tidak ada oke langsung ya ini kok disini kenapaan akses komputer berarti sudah bisa digunakan ya albertus bisa lantian ya oke alvin alvin do you have computer punya komputer atau laptop 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 oke ada microsoft word ada oke berarti berarti solusi tidak perlu tidak perlu oke ini enggak perlu mister apa faizatul usna ada faizatul usna laptop punya mister oke punya thank you ada microsoft word ada mister oke thank you ada faizatul usna ada faizatul usna ada faizatul usna oke haura ada haura ada mana haura ini mister biar gampang sama-sama nih haura 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 ada laptop atau pc atau komputer laptop laptop oke ada microsoft word nya ada oke terima kasih berarti tidak perlu solusinya haura siapa haura ya kok salah mister pavion parel iya salah mister nih ini belum pavion parel belum aura tadi ya aura oke helmi ada helmi ada laptop atau komputer oke thank you ada microsoft word nya ada oke terima kasih berarti tidak perlu karena mister harus tahu siapa yang tidak punya biar mister bantu ya Aceri punya Aceri tidak mister tapi pakai macbook tunggu keras dulu Aceri kurang keras ya tidak mister tapi pakai macbook aku juga tapi pro tidak masalah yang penting laptop ya Aceri punya laptop ya punya mister oke ada microsoft word nya kan ada itu di macbook 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 mac apple kan ya ada ada microsoft word ada mister oke itu aja mister mau tahu supaya berarti kamu bisa latihan aktar aktar laptop laptop oke berarti punya ada microsoft word nya ada oke berarti bisa ya thank you kenji mana kenji nih laptop laptop kenji mister ada komputer atau laptop laptop oke berarti ada ya ada microsoft word nya ada oke thank you lanjut Lukman kosong ini Lukman mister blog yang belum nih mister blog dulu karena change color layout desain sending oke nanti dia oke oke Natania ada Natania enggak oke Natania punya laptop atau komputer tidak punya oke oke berarti tidak punya microsoft nah Natania mau mister datang ke rumah bantunya oke Natania dimana alamat rumahnya siapa itu ya oke Natania oke nanti mister coba kunjungi ya nanti mister coba Natania minta mamanya jabri mister alamat rumahnya ya oke kirim alamat rumahnya karena kalau enggak punya antara kamu datang ke sekolah atau mister bawa laptop ke rumah kamu ya nanti mister datangin untuk supaya bisa kamu latihan oke 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 ya atau kamu tawa alamat rumahnya oke nanti minta mama hubungi mister ya nanti solusinya mister datang ke rumah kamu ke sekolah oke rasti ada laptop atau komputer gak ada mister oke gak ada nanti gak ada namun word nah kamu mau kamu rumahnya dimana kartini 1 mister oh dekat dong kartini 1 nomor bapak nomor 91 nomor 91 oke nanti kamu mau datang sekolah atau mister datang gak apa-apa oke nanti mister oke ke sekolah ke sekolah siapa itu suaranya siapa siapa yang main game ini oke oh alvin aduh nonton alvin ya ririn gak masuk ya ririn oke lanjut Cecilia Cecilia ada laptop atau komputer punya laptop laptop berarti ada ya ada MS wordnya ada oke isinya tidak perlu tidak perlu si Tina Fisa ada ada nah si Tina Fisa punya laptop atau komputer laptop 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 berarti ada ya ada microsoft wordnya ada oke thank you oke Siti Hakim Lulu ada enggak enggak ada enggak ada orang ya oke Rere Rere punya laptop atau PC komputer saya rusak jadi saya pakai laptop mana Rere ini Rere ayo coba Rere punya komputer atau laptop laptop oke berarti punya ada 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 biasanya oke nanti cek ya jadi ini yang punya yang belum ada si Fafin Parel Muhammad Luqman Rasti Natania Riren juga belum ada data nanti if you want me to come kalau mau datang mister bisa juga datang ke rumah last year tahun lalu mister ada yang datang ke rumah karena enggak bisa install enggak bisa apa mister bantu ke rumah bisa ya so don't worry or you can come to the school atau bisa datang ke sekolah ya nanti kasih solusinya ya kajak primister kalau butuh bantuan oke ya jangan diem saja nanti diem enggak ngerjain apa-apa jangan ya ask me ask my help bantuan mister oke now let's come to membuat dokumen baru kita akan belajar membuat dokumen baru oke later you will try in your house nanti coba di rumah I'll give you a note nanti catatan juga bisa tinggal nanti di classroom nah cara membuat dokumen baru we learn the theory first kita belajar teorinya dulu later on nanti baru kita coba langsung ya mister kasih tunjuk coba langsung di komputer mister nah membuat dokumen baru we need to open the microsoft word kita harus buka microsoft word now we have a problem here kita ada masalah disini apa masalahnya mister mister every computer every laptop they may have a different different opportunity jadi komputer itu ada bedanya ada bedanya ada yang sudah pakai windows 10 ada yang pakai atau gunakan macOS macOS itu laptop apple ada yang masih menggunakan windows 8 seperti mister windows 8.1 mister gunakan windows 8.1 ada yang masih menggunakan windows 7 ada yang masih menggunakan windows XP jadi beda-beda caranya sebenarnya caranya tidak terlalu beda cuma logo-logonya beda iconnya beda contohnya ini oke contohnya ini kalau membuat dokumen baru atau membuka microsoft word oke kita klik logo windows mister coba tebalin ini ya logo windows tahu logo windows tahu tahu logo windows ya tahu macam-macam logo windows itu tunggu ya mister tebalin ini supaya kalian lihat microsoft office klik microsoft word oke nah sebentar mister cari dulu logo windows ya logo windows logo windows logo windows all off kita lihat logo windowsnya masing-masing keluarannya beda-beda ya masing-masing keluarannya beda-beda sebentar mister kasih tunjuk dulu gambarnya mana nih oke ini dia ada kelihatan gambarnya ada kelihatan gambarnya sudah kelihatan gambarnya belum oke oke kita oke mulai di nah logo windows logo windows itu ada di kiri bawah di kiri bawah keyboardnya di kiri bawah keyboardnya ada logo windows nah tahun 1985 dia begini logonya logo 1902 begini lanjut ini XP Anda tapi Anda waktu Vista Windows 7 ini logonya nah ini kalau kalian lihat ini Windows 7 berarti oke kemudian Windows 8 Windows 8 mulai seperti ini sampai seterusnya ya Windows 10 dan berikutnya Windows 11 kalau nggak salah sekarang bisa belum oke nah ini logo windows kalau keyboard keyboard keyboardnya nyampu keyboard mister kelihatan keyboard mister oke keyboard mister ini mister saya logo windows yang ke 8 nah ini nih eh sorry ini logo windows yang disini kelihatan ya kelihatan oke nah nanti klik logo windows kemudian cari all program all program ini dia all program semua programnya cari ada tulisan all program nanti mister kasih tunjuk ya all program setelah all program semua programnya keluar cari microsoft office microsoft office nah ini kan banyak programnya nih kalau digambar ada yang games jangan buka nggak usah buka ya ada microsoft office microsoft silverlight nah cari yang microsoft office klik microsoft office muncul jadi microsoft office itu banyak tidak cuma word oke microsoft office itu banyak ada microsoft excel infopad designer infopad filter not one note nah cari yang microsoft word klik oke itu cara membuka microsoft office ya membuka dokumen baru oke oke nanti kita tunjukkan maksudnya simpan menyimpan dokumen sekarang kita menyimpan dokumen cara menyimpan dokumen oke tujuan menyimpan dokumen adalah perhatikan baik-baik ya tujuan menyimpan dokumen adalah agar dokumen yang kamu buat dapat dibaca ulang dan kamu dapat meneruskan tulisan yang belum selesai diketik misalnya nih kalian sudah mengetik tugasnya tugas yang kalian ketik di microsoft word itu harus kalian simpan dulu satu supaya kalian bisa teruskan misalnya kalian mau ngetik lagi mau sambung kalian bisa teruskan lagi atau kalau kalian mau baca ulang jadi ingat tujuannya menyimpan dokumen agar dokumennya dapat dibaca ulang atau diketik meneruskan tulisan ataupun ketikannya nah menyimpan dokumen ada dua pilihan di sini ada tulisan safe ada safe as oke mister kenapa sama-sama safenya kenapa apa bedanya nah ada tulisan safe ada safe as nah safe berguna untuk menyimpan dokumen pertama sekali kalau kalian mau menyimpan dokumen pertama sekali kita gunakan safe oke nah bisa tambah satu lagi ya jika mau menyimpan dokumen pertama sekali kita gunakan pilihan safe atau misalnya kalian sudah ketik ini kalian mau menyimpan di file yang sama ataupun judulnya sama kita gunakan safe oke kalau misalnya kalian ketik kalian buka kemudian kalian ketik lagi kalian mau simpan nah kalian bisa gunakan safe oke dengan nama yang sama tapi kalau safe as ini baca ya safe as digunakan untuk menyimpan file yang sudah tersimpan dengan menggunakan nama file yang beda jadi kalau kalian mau menyimpan tapi nama filenya beda kalian gunakan safe as oke menyimpan dengan nama file yang berbeda gunakan safe as nah menyimpan dokumen dengan nama file yang berbeda berguna untuk membuat file cadangan atau backup jadi kalau kalian membuat file cadangan kalian bisa gunakan safe as supaya kalian bisa buat judul yang berbeda misalnya tugas satu tugas dua jadi kalau satu hilang kalian masih ada cadangan satu lagi oke lanjut ini kenapa gak keluar oke kita coba langsung nah ini contohnya kita klik file coba lihat di layar klik file kemudian cari safe atau safe as nanti akan muncul seperti ini tampilannya nah langkah-langkahnya ini yang perlu kalian pahami ya yang perlu kalian ingat langkah-langkah untuk menyimpan dokumen pertama klik file kemudian pilih save ini bisa ulang klik file kemudian pilih save pilihlah dokumen ini dokumen ini artinya tempat penyimpanannya kemudian ketiklah nama kelas atau nomor latihan di kotak file name oke ada kotak file name nanti bisa tunjukkan selanjutnya klik save baru klik save oke oke bisa stop dulu share nah jadi kita sudah baca teorinya teorinya ada dua nih apa aja teorinya tadi teori untuk membuka Microsoft teori untuk membuka dokumen baru kemudian kita belajar apa untuk menyimpan dokumen dokumen nah kita sampai disini saja dulu kita mau praktek minggu depan kita akan belajar menutup dokumen dan membuka dokumen kita coba menyimpan dulu mister share ya mister share Microsoft Word mister share nah mister menggunakan menggunakan Windows 8.1 oke ini tampilan tampilan kelihatan tampilan laptop mister kelihatan nah tadi kita belajar membuka dokumen baru klik logo Windows lihat ini mister klik logo Windows kelihatan kursor mister kelihatan 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 kursor mister ya ini ya mister putar-putar oke arahkan ke logo Windows ini mister arahkan ke logo Windows tampilan Windows 8.1 beda ya beda dengan Windows 10 beda dengan Windows 7 beda mister tunjukkan ini tapi jalannya jalannya sama caranya sama kita klik start muncul seperti ini kelihatan kelihatan apa kelihatannya gambar apa kelihatan udah udah tadi ya oke kemudian cari all program all programnya mister disini all programnya ada tanda panah ke bawah ini start menu ini start menu start menu kita cari all program ini all program ini semua programnya kita cari Microsoft Office cari Microsoft Office mm 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 oh kelihatan Microsoft Office nya 8 nah Microsoft Office berapa ini 2013 bisa menggunakan Microsoft Office 2013 ada yang 2016 ada yang selanjutnya gak masalah ya yang penting kita gunakan fitur standarnya nah ini Microsoft Office cari Microsoft Word ada kelihatan Microsoft Word tidak nih dimana dia kelihatan Microsoft Word halo kelihatan Microsoft Word nya nah ini dia Microsoft Word nya mister klik ya stop nah kita tunggu kita tunggu ya kita tunggu nah oh sorry nah ini Microsoft Word mister yang 2013 dia ada pilihan pilihan ada template template namanya ini nah kita bisa gunakan nah kita pilih yang blank document nih kita pilih blank document nah akan muncul seperti ini oke nah ini apa namanya ini mister tunjuk yang mister tunjuk ini ayo apa namanya ini lembar 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 oke mister ini untuk zoom yang kanan bawah ini zoom untuk membesarkan ya membesar kecilkan sekarang mister ketik oh terlalu besar nih mister kita kecilin dulu oke nah kita mau ketik coba mister ketik yang layang-layang layang-layang mister kita mau buat layang-layang kita cari insert cari tulisan layang-layang nih layang-layang kita buat yang gede aja deh hop layang-layang kelihatan tulisannya kelihatan mister nah ini bisa kita geser kiri kanan misalnya mister tulis dulu sorry kita tulis apa judul pertama memang banyak pendapat bahwa layang-layang oke memang banyak pendapat banyak pendapat bahwa layang-layang bahwa layang layang-layang berasal dari negeri China oke sampai disini nah kita sudah coba cara membuka Microsoft Word oke nanti kalian coba di rumah ya nanti coba di rumah setelah dibuka apa selanjutnya yang B kita belajar menyimp menyimpannya tadi apa langkah-langkah menyimpannya klik klik save belum dimana mau cari save klik apa klik file klik file ini klik file nah baru pilih antara save dengan save as nah karena mister baru buat dokumennya karena baru mister buat buktari baru mister buka artinya kita gunakan yang mana nih save atau save as save karena mister baru buka karena mister baru buat kita gunakan save nah kita klik save nah agak beda agak beda menunjuknya habis save setelah save kita klik apa my document cari my document nah karena tidak disini ada dokumen klik kemudian sebentar ya mana ini munculnya oke di klik kemudian muncul kotak dialog untuk sebentar ini agak lambat nih mister sementara muter-muter kelihatan muter-muter ya 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 save as kotak dialog save as nah setelah kita klik dokumen apa selanjutnya ketik namanya ketik nama kelas nomor latihan di kotak file name ini kotak file name kelihatan kotak file name kelihatan nah ini 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 kita bisa ganti kita block oke kita klik tadi apa nama contohnya nama-nama misalnya carol garis kelas kelas berapa ini tiga kemudian nomor latihan oke nomor satu misalnya nah jadi kita bisa buat nama filenya di file name setelah kita ketik file name apa selanjutnya setelah kita ketik file name namanya kita klik apa save kita klik save kita klik save lama ya muter-muter oke selesai sudah selesai kalau kalian lihat di atas judulnya sudah berbeda kan ya judulnya di atasnya yang merah ini oke oke jadi kalau sudah kalian save judul di atasnya berubah sesuai dengan nama yang kalian berikan oke nah itu saja oke demikian pelajaran kita hari ini karena sudah waktunya lewat ya nah kita pelajari hari ini ada dua menggunakan Microsoft Word kita pertama yang A apa kita lakukan membuka membuka membuat dokumen baru yang A yang kedua menyimpan doku oke jangan lupa ya ada pertanyaan sebelum kita selesai karena misalnya sudah selesai waktu apa tadi mister kenapa ada yang tadi ada dua yang kita pelajari yang pertama membuat dokumen baru tadi kita buka tek 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 oke klik apa caranya membuka dokumen baru klik start kombo start kemudian cari all program kemudian Microsoft Office kemudian Microsoft Word nah nanti bisa kasih catatannya ya kemudian setelah kita membuka dokumen baru yang kedua kita menyimpan dokumen cara menyimpan dokumen gimana langkah-langkahnya kita klik file klik file set di nama di file name kemudian sudah selesai oke tinggal nanti kalian latihan di rumah coba bu pinjem laptop orang tua kalian latihan membuka dokumen dan menyimpan dokumen oke mister latihannya apa terserah mau tulisannya apa boleh kalian tulis lain-lain ini kalian coba latihan ketik lain-lain ini oke nah itu saja pelajaran hari ini ya kalau ketik yang lain boleh 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 sekali oke kan ini latihannya bebas nanti tidak ada tidak ada penugasan hari ini hanya catatan yang mister kasih oke latihannya kalian coba buka sendiri coba ketik-ketik belajar ketik-ketik terserah bebas oke oke ada penanyaan lagi mister mau akhiri ini oke nanti mister tinggalkan di classroom catatannya harus kalian catat itu yang kalian kirim di classroom oke pasti di classworknya ya classworknya ya kirimnya jangan di forum lagi ya oke nanti coba ya nah kalau tidak ada pertanyaan take a picture ada apa Cecilia tadi angkat tangan oh foto 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 oke take a picture take a picture take a picture one two three oke oke thank you oke ini akan jadi depan video mister video zoom kita recorder rekamannya terlambat sih Kenji ini sudah selesai di foto oke mister ulang lagi deh oke mister ulang lagi baru buka semua oke one two three ya one two three cheese oke dan sudah thank you for joining my class terima kasih sudah gabung dengan kelas mister later on maybe I'm kinda late nanti mungkin classroomnya jam 12 lewat karena mister masih lanjut zoom sekarang nanti mister buka sekitar jam 12 classroomnya you can check nanti klik catatannya juga oke jangan lupa catat ya and latihan di rumah oke mister juga buat videonya ya apa videonya kan mister videonya ini karena besar kalau mister masukin di classroom dia nanti hang ngelag dia lama lagi masukin jadi mister harus setelah rekaman ini setelah kita zoom ini nanti dia di convert dulu mister nunggu dulu nunggu sekitar 15-20 menit ya atau setengah jam zoomnya nyimpan dulu setelah zoomnya nyimpan mister masukkan ke youtube supaya gampang dibuka nunggu lagi nunggu ya setengah jam tergantung kecepatan uploadnya setelah selesai mister ambil link ya mister buat classroom baru mister upload di classroom ya so be patient jadi sabar ya mister ada 3 kelas hari ini jadi agak lelet nanti uploadnya oke thank you thank you for joining my class ingat latihan membuat kalian lebih pintar oke mister mister coba-coba mister sendiri bisa buka laptop mister perbaiki sendiri karena mister berani coba jadi kalian harus berani coba-coba coba buka pelajari oke setuju oke that's all for today bye-bye 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 bye-bye